Ini kan pakaiannya syarii banget gitu. Yang pake kerudung, penutup kepala, kemudian pake duster, lengan panjang, ada selendang, nutup sampe kaki. Syarii banget. Apa iya kemudian patung yang sesarii itu kemudian bisa mengganggu keimanan atau ibadah orang lain? Dari mana gitu? Dari mana ini logikanya gitu? Berbeda misalkan, patungnya patung Maria Ozawa misalkan. Itu mungkin lah. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk semua kalian yang imannya kuat dan sehat. Eh karena penonton-penonton video saya pasti imannya kuat gitu. Karena kalau nggak kuat, dia nggak bisa nonton saya ketawa. Pasti langsung skip gitu. Dan kalaupun mereka komentar, itu komentarnya pasti nggak nyambung gitu. Saya bahas AHY komentarnya Harun Masiku. Saya bahas Bambang Tri komentarnya SMK. Itu contoh-contoh komentar yang lemah iman. Jadi karena kalian penonton saya itu semuanya kuat imannya, hari ini saya ingin membahas satu cerita yang sangat-sangat lucu sekali. Komedi sekali ini ceritanya gitu ya. Dan bisa menjadi satu sejarah peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Karena ini selain lucu, tapi bodoh juga. Jadi kalau kita kumpulin kebodohan-kebodohan manusia sejak jamannya Nabi Adam sampai sekarang tahun 2023, kayaknya yang paling bodoh ini. Ya karena kemarin ada berita, ada cerita, bahwa ada patung Bunda Maria itu ditutup dengan terpal warna biru gitu. Itu bodoh sekali. Nggak ngapain ada patung ditutup sama terpal. Kan aneh gitu. Yang namanya patung ya untuk dilihat lah. Lah kok malah ditutup. Dikira warteg kali ya. Dan patung ini itu tingginya 6 meter. Itu susah sekali nutupnya itu. Jadi kenapa saya bilang bodoh? Ya karena bodoh. Ngapain ada patung tinggi-tinggi 6 meter, kalian tutup. Itu tinggi 6 meter tuh ya kayak gedung atau rumah lantai 2 itu. Susah nutupnya itu. Ada ya? Ada loh manusia nutup patung dengan terpal. Ini nggak pernah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Baru sekarang ini terjadi. Tapi sebelum saya membahas terkait kelucuan-kelucuan penutupan patung Bunda Maria ini, saya lebih dulu ingin bertanya dan memprotes dulu gitu ya. Kenapa terpal yang digunakan itu warnanya biru gitu. Ya karena terpal kan banyak. Banyak warna. Ada hijau, hitam, ada orange gitu kan. Banyak gitu. Kenapa kok warna biru gitu. Apakah ini menyesuaikan dengan ideologi warna partai yang mendukung intoleransi dan bapak politik identitas gitu ya. Atau jin sumur sapan. Apa menyesuaikan gitu. Karena kebetulan kan partai-partai itu warnanya biru-biru itu. Jadi saya lebih dulu mempertanyakan ini. Kenapa harus memilih terpal warna biru. Jadi buat teman-teman yang coba punya jawaban berbeda dengan saya, coba kalian sampaikan lah di kolom komentar. Ini kenapa warna biru ini. Kenapa nggak hijau gitu ya. Lumayan jadi penghijauan. Tapi kalau biru ini kan apa gitu. Jadi kayak partai sebelah gitu. Ya bagi saya penutupan patung Bunda Maria ini adalah aksi atau kegiatan yang sia-sia. Dalam ajaran agama Islam, melakukan tindakan yang sia-sia itu tidak dianjurkan. Tapi ini justru dilakukan sama orang-orang yang merasa atau mengaku peduli terhadap umat Islam. Adeh gitu. Lawang dia nggak sesuai dengan ajaran kok. Dia melakukan seolah-olah peduli dengan umat Islam. Ya karena alasan penutupannya itu karena memasuki bulan Ramadan katanya. Jadi supaya tidak mengganggu kehusuan masyarakat umat Islam setempat, makanya kemudian patung ini ditutup dengan terpal. Apa coba? Bodoh ini. Bodoh banget gitu. Dan setelah saya baca berita-berita di banyak media gitu ya, ini ada dua pernyataan dari pihak kepolisian gitu ya. Yang pertama dan yang kedua, klarifikasinya. Karena yang pertama, yang saya yakini ini benar gitu ya, pihak kepolisian itu menjelaskan bahwa penutupan patung Bunda Maria ini atas dasar menjaga kondisivitas katanya. Supaya kondusif, supaya masyarakat tidak protes, supaya tidak ada demo-demo dan sebagainya. Makanya kemudian dipilih untuk ditutup. Tapi kalau saya lihat patungnya gitu ya, ini kan patung yang ada di dalam rumah ibadah. Dan jaraknya itu agak jauh gitu. Dari pintu masuk ini perkiraan saya itu ada 15 meter lah kayaknya. Jauh banget gitu. Memang kelihatan dari depan gitu ya. Tapi ini agak jauh masuk ke dalam gitu. Jadi kalau patungnya ditutup, bagi saya itu percuma gitu. Kenapa? Ya karena rumah ibadahnya kan kelihatan. Ini percuma gitu. Kenapa nggak sekalian kalian tutup rumah ibadahnya sekalian pakai terpal? Kalau bisa warna hijau gitu, supaya penghijauan. Tapi setelah berita ini viral di mana-mana dan diprotes, ditertawakan oleh banyak orang, akhirnya pihak Kapolres gitu ya, pihak Kapolres di Kulonprogo itu memberikan klarifikasi bahwa penutupan patung Bunda Maria ini bukan atas dasar, apa namanya, karena mengganggu umat Islam. Bukan karena diprotes oleh Ormas dan sebagainya. Jadi penutupan patung Bunda Maria ini dilakukan oleh pihak keluarga yang memiliki rumah ibadah ini. Jadi itu atas inisiatif pihak keluarga. Ini Pak Kapolres kayaknya lebih lucu lagi. Ya karena alasan bahwa patung ini ditutup atas inisiatif pemiliknya dengan alasan pemiliknya ini mengirim terpal dari Jakarta, itu lucu banget gitu. Ya karena bagaimana mungkin orang yang membuat patung terus kemudian berinisiatif untuk menutup patung itu? Nggak mungkin gitu. Mustahil. Patung itu dibuat ya untuk ditunjukkan kemewahan kemegahannya. Emang untuk dilihat gitu. Masa iya kita bikin patung terus kemudian untuk ditutup sih? Nggak bisa gitu. Jadi itu nggak masuk akal lah. Dan saya lihat juga pihak Kapolres juga nggak bisa membantah pada akhirnya ketika ditanya sama wartawan terkait alasan ormas atau fakta ormas datang ke rumah ibadah ini. Karena beberapa hari sebelum bulan Ramadan, itu memang ada ormas yang datang katanya. Datang untuk bersilaturahmi. Nggak tahu lah apa pembicaraan yang terjadi di silaturahmi ormas ini. Pada akhirnya beberapa hari setelah itu patung ini sepakat untuk ditutup dengan terpal warna biru. Jadi setelah saya perhatikan, klarifikasi dari pihak Kapolres itu cuma bahasa-bahasa aja gitu. Ya karena sebenarnya mungkin memang nggak ada intimidasi, mungkin nggak ada tekanan gitu ya. Tapi dengan adanya ormas datang ke rumah ibadah itu, itu tujuannya apa kalau nggak meminta soal patung ini agar ditutup dengan terpal? Apa coba? Masa iya mereka minta uang gitu? Ya bisa juga sih. Mungkin karena nggak dikasih, yaudahlah kompensasi kamu tutup patungnya itu. Karena nggak dikasih duit. Mana tahu gitu kan? Nggak dapat THR, yaudah tutup pakai terpal gitu. Jadi nggak ada hubungannya bagi saya antara toleransi atau kondusivitas dengan menutup patung dengan terpal. Karena nggak nyambung, ini dua hal yang berbeda gitu. Ada orang bikin patung, itu tujuannya pasti penghormatan terhadap sosok patung itu. Pasti gitu. Seperti misalkan patung Bung Karno. Dibuat sama banyak pihak gitu ya. Ya untuk menghormati sejarah Bung Karno. Makanya kemudian ada tuh patung Bung Karno. Jadi nggak ada hubungannya. Misalkan kalau ada orang bikin patung Bung Karno, itu kemudian otomatis tidak menghargai Suharto misalkan. Nggak bisa. Nggak ada hubungannya. Orang bikin patung itu untuk menghormati sosok patung itu. Sama seperti ini. Bikin patung Bunda Maria, ya itu untuk menghormati Bunda Maria gitu. Untuk menunjukkan kemewahan, kemegahan patung Bunda Maria. Nggak ada hubungannya sama toleransi atau menghormati umat agama yang lain. Nggak ada. Nggak ada niat ke sana gitu. Nggak ada urusan. Sama seperti juga patung Pak Jokowi di sirkuit MotoGP Mandalika misalkan. Kan ada patung Pak Jokowi itu. Itu dibuat patung itu ya untuk menghormati Presiden Jokowi. Bahwa kemudian patung itu dibuat di depan pintu masuk sirkuit MotoGP gitu ya. Itu nggak ada hubungannya sama nggak menghormati capres lain misalkan atau Presiden yang lain. Nggak ada gitu. Patung itu dibuat ya untuk menghormati Pak Jokowi. Jadi dengan alasan ini gitu ya bahwa inisiatif penutupan patung itu dilakukan oleh pihak keluarga atau pemilik rumah ibadah itu itu mustahil. Itu nggak logis gitu. Mustahil itu terjadi. Namanya orang bikin patung ya untuk dilihat. Bukan untuk ditutup. Dan kalau dia sadar bikin patung untuk ditutup mestinya ya cuma cukup aja dia bikin patung yang cuma tingginya 2 meter misalkan. Karena kalau mau ditutup mudah. Kayak nutup mobil. Tinggal tutup gitu. Ini bikin 6 meter. Nggak mungkin tujuannya untuk ditutup gitu. Jadi bagi pihak kepolisian, bagi saya ya kalian jangan terlalu mendengarkan pernyataan atau pendapat-pendapat ormas-ormas yang agak miring, agak gila-gila. Jangan gitu. Nanti kalian ikut gila. Menuruti pemikiran-pemikiran atau pendapat yang gila. Dan alasan ormas ingin menutup patung ini, patung Bunda Maria, karena mengganggu ibadah puasa umat Islam, saya terus terang sebagai umat Islam, saya sudah beberapa jam ini ingat-ingat kitab-kitab yang saya pernah baca gitu ya. Mulai dari tafsir, pokoknya kitab apapun lah yang pernah saya pelajari gitu ya. Seingat saya, saya mondok 6 tahun di pesantren, nggak pernah ada satupun alasan untuk membatalkan puasa itu gara-gara ngelihat patung. Seingat saya nggak pernah ada gitu. 6 tahun saya mondok itu. Nggak ada tuh. Salah satu alasan membatalkan puasa itu, lihat patung itu nggak ada dalam ajaran agama Islam. Jadi, kalau patung ini ditutup, itu nggak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ngarang-ngarang aja gitu. Mana bisa patung bisa membatalkan ibadah puasa. Aduh, ini malu-maluin gitu. Dan selain itu, patung Bunda Maria ini secara syari, ini kan pakaiannya syari banget gitu. Yang pakai kerudung, penutup kepala, kemudian pakai daster lengan panjang, ada selendang, nutup sampai kaki. Syari banget. Apa iya kemudian patung yang sesari itu kemudian bisa mengganggu keimanan atau ibadah orang lain? Dari mana gitu? Dari mana ini logikanya gitu? Berbeda misalkan, patungnya patung Maria Ozawa misalkan. Itu mungkin lah. Maria Ozawa pakai tank top gitu ya. Cuma pakai bra. Mungkin itu bisa mengganggu keimanan orang yang ngacengan. Orbas-ormas ngacengan. Mungkin itu bisa ganggu gitu. Eh tapi ini patung Bunda Maria. Yang mukanya ya muka yang kalem, yang pakai penutup kepala, pakai baju yang syari gitu ya, nutup sampai kaki, lengan panjang. Apa coba? Gak ada aurat yang dia tunjukin. Masa iya ganggu kita sih? Ganggu dari mana gitu? Jadi, bagi saya, gak ada satupun alasan yang masuk akal sehingga membuat orang-orang protes dan meminta untuk supaya patung ini ditutup sama terpat. Gak ada alasan. Secara aurat, itu nutupin aurat. Secara tempat, itu ada di dalam rumah ibadah. Dan jauh sekali dari fasilitas umum atau jalan umum gitu ya. Dan selain itu, gak ada dalam ajaran agama Islam yang menyebutkan bahwa kalau kita lihat patung, itu bisa batal. Puasa kita gak ada. Kalau kita mau ngikuti logika-logika ormas-ormas gila ini, ormas-ormas ngacengan ini gitu ya, ini kita bisa tambah gila ini ke depan. Karena kalau alasannya, supaya tidak membatalkan puasa, supaya tidak mengganggu orang yang puasa, ini kan artinya, malam-malam patung itu bisa dibuka. Ini bisa dong gitu ya. Puasa kan cuma sampai Maghrib, sampai jam 6 itu. Jadi habis jam 6, patung Bunda Maria harusnya bisa dibuka. Harusnya bisa gitu. Dan itu akan menjadi satu aksi atau pekerjaan yang sia-sia lagi. Karena sepanjang bulan, satu bulan penuh, kerjaannya cuma nutupin dan bukain apa namanya, patung Bunda Maria. Jadi ya, bagi saya, buat teman-teman yang bisa menertawakan, ya kita tertawakan gitu ya. Tapi buat orang-orang yang ormas-ormas ngacengan, yaudahlah, kalian tutuplah si Bunda Maria itu. Mana tahu. Mungkin, mungkin ya, setelah saya coba ingat-ingat gitu ya, mungkin wajah Bunda Maria ini terlalu cantik bagi mereka. Bagi ormas ngacengan ini, jadi mereka merasa terganggu. Jadi, ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan tertawa bersama saya. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!